Perlawanan melawan penjajah Belando adalah jihad. Setelah adanya suruhan jihad ini barulah Nusantara ini bergerak melakukan perlawanan secara serentak melawan Belando. Semangat jihad berkobar di Nusantara sampai-sampai terjadi banyak peperangan dalam melawan Belando. Pastinya hal ini membuat Belando kewalahan. Tapi perlu Mangcebice ketahui suruhan jihad di Nusantara ini bermula dari Palembang yaitu atas peran dari ulama Palembang Sheikh Abdul Somad Al-Palimbani. Peristiwa inilah yang tidak banyak diungkap dalam sejarah nasional bahwa ada peran ulama Palembang yang seharusnya layaklah kita sebut sebagai pahlawan nasional. Video kali ini kita akan mengulas peran dari Sheikh Abdul Somad Al-Palimbani dalam menyuarakan jihad di Nusantara. Tapi sebelum kita lanjut, tolong Mangcebice di subscribe dulu ye. Untuk yang sudah subscribe, Mangdaino agar rezekinya lancar dan selalu mendapatkan rahmat Allah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebice? Salam sedolor dari Mangdayat. Kalau kita nyebut Sheikh Abdul Somad Al-Palimbani, rasanya udah habis-habis. Banyak nian peran beliau terhadap kota Palembang dan bahkan Nusantara. Baik dari sisi politik, sosial, dan pastinya dalam dunia dakwah. Beliau ulama yang sangat termasyur dan juga dikenal di dunia. Sosok ulama dan juga pejuang. Tidak cuma mengajar di majelis, beliau juga menulis banyak kitab yang sampai sekarang masih dipelajari. Beliau tidak cuma duduk di majelis ilmu, tetapi juga mengangkat pedang di medan perang. Bahkan beliau ulama Nusantara yang pertama kali menyerukan suara jihad di Nusantara dalam melawan penjajah Belando. Baik kita akan mungkin berbicara tentang perlawanan. Perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara. Itu yang digerakkan, kata Mangdayat, oleh Wong Palembang. Nah, itu bukan ngaku-ngaku. Kawan-kawan bukan ngaku-ngaku, tapi ini adalah fakta sejarah. Dan harus kita jujurlah dengan sejarah. Jujur dengan sejarah. Harus tahu Indonesia ini. Harus tahu bahwa penggerak jihad di Nusantara ini adalah ulama Palembang yang bernama Syekh Abdul Somad bin Abdul Rahman Al-Falimbani. Nah, inilah yang menyeruhkan jihad melawan kolonial itu adalah Fardu Ain. Apabila sudah masuk di negeri muslim dan menjajah, kata Syekh Abdul Somad, maka itu kita wajib untuk berperang. Buktinya apa? Beliau menulis kitab seruan jihad. Namanya, Panjang judul kitabnya. Kitab inilah menjadi seruan jihadnya, ulama-ulama, pedoman ulama-ulama di Nusantara untuk berjihad. Terutama ulama-ulama dari Aceh. Maka Aceh itu tidak pernah dijajah, Bang, Aceh. Buku pegangan mereka adalah Nasihatul Muslimin, kitab ulama Palembang. Jadi, kata orang Aceh itu kami terima kasih dengan orang Palembang. Dalam penelitian mereka. Karena nasihat muslimin Al-Falimbani itu menggelurakan semangat jihad masyarakat Aceh. Jadi, nasihat muslimin inilah kemudian terinspirasi orang-orang, apa namanya, ada namanya hikayat perang Aceh. Itu sebenarnya terinspirasi dari kitabnya, seruan jihadnya Syekh Abdul Somad. Jadi, Syekh Abdul Somad inilah yang menyuruhkan pertama jihad di Nusantara melalui literasi. Nah, naskah. Dan tidak hanya itu, dia juga ikut berperang. Ikut melok perang, kan? Syekh Abdul Somad al-Palembang ini tidak sekedar menyuruhkan jihad dengan kato-kato. Beliau membuat tuntunan dalam melakukan jihad. Baik untuk masyarakat maupun untuk para sultan. Bahkan, kitab beliau menjelaskan sampai ke strategi perang dan juga agar kita kebal dan tidak bisa meninggal dalam keadaan perang. Namun, uniknya, kitab-kitab Syekh Abdul Somad al-Palembang ini seolah ditemukan di Palembang, tapi banyak ditemukan di Aceh. Hal inilah yang diprediksi ngapo Aceh tidak pernah dijajah. Jadi, kitab-kitabnya justru yang banyak beredar, kitab jihad Syekh Abdul Somad ini, banyak beredarnya di Aceh. Di pelajari, di daya, bahkan di warung-warung kopi, di kedai-kedai, ditulis kitab itu. Kitab itu isinya, Mang Dayat, ada dua. Hukum jihad, ya. Terus juga, nasihat jihad. Di situlah dikenal dengan Perang Sabil. Jadi, Perang Sabil itu, Mang Dayat, itu terinspirasi dari kitabnya Syekh Abdul Somad. Kita kan dengar Perang Sabil Aceh. Itu sebenarnya terinspirasi dari kitabnya Nasihatul Muslimin Al-Falimbani. Jadi, di situ disebutkan bahwa, kalau penjajah ini masuk, ya kan, orang-orang kafir, bahasa di situ, non-muslim, yang menjajah, maka kita wajib melawan. Yang buang kayu, sumbang dengan hartanya, kata Syekh Abdul Somad. Kemudian juga, yang sultan, dia harus membuat benteng-benteng. Ada fatwanya, Mang Dayat, di situ. Kenapa kita banyak benteng-benteng? Jadi, fatwanya Syekh Abdul Somad, ulama-ulama, menyuruh para ulama, agar memberi nasihat raja, untuk memperkokoh ke sultanannya. Katanya di situ, nakut-nakuti. Nah, biar takut. Jadi, kan, harus diperkokoh. Senjata. Bahkan, Syekh Abdul Somad menafsirkan hadis Nabi, Mang Dayat. Hadis Nabi, kan, ada tiga pahalo tentang panah. Yang panah, yang buat panah, yang dipanah. Ya kan, ada itu, hadis tentang panah, Mang Dayat. Kata beliau, tidak hanya panah, tapi juga yang membeli bedil, pedang. Ini kan, lokal kita, itu pahalanya sama dengan pahala yang manah yang diomongkan Nabi. Jadi, luar biasa. Artinya, update sekali, Syekh Abdul Somad saat itu. Jadi, bukan hanya ilmu agamanya yang dalam, tapi ilmu kenegaraannya, ilmu perangnya juga. Ilmu perangnya juga. Mantap. Mantap. Jadi, benar. Jadi, di situ disebutkan. Jadi, bagaimana angkatan darah, bagaimana angkatan laut, kalau udara kan belum ada. Iya, iya, iya. Jadi, disebutkan kalau yang di darah, bagaimana cara berperangnya. Artinya, sampai strategi perang pun ada. Disebutkan di situ. Cara-cara-nya, kapan, nak nyelidiki musuh. Termasuk cara supaya kita kebal, Mang Dayat. Nah. Masya Allah. Supaya tidak ditembak, Belanda, tidak tembusan. Tidak melukai tubuh. Diijazahkan di akhir kitab itu. Inilah doa, kata si Abdul Samad. Yang bila dibaca, kata guru kami, kata beliau. Guru beliau itu, Syekh Muhammad Samad. Al-Madani. Al-Madani. Apabila dibaca ketika perang, maka tidak akan tembus oleh peluru, dan tidak akan mati pada hari itu. Kalaupun ditakdirkan mati, dia lupa baca ayat ini. Nah, zikir itu. Dan ada beberapa hizib lagi. Sampai sekarang, laku jahakum. Itu dipakai banyak yang ngomong sini. Oleh, terutama oleh guru-guru silat. Iya. Jadi memang Syekh Abdul Samad dulu punya di Malaysia itu punya silat sekebun namanya. Sanat silat mereka itu, menurut penelitian keyamalaan, itu adalah sampai ke Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan penelitian terakhir juga menyebutkan Syekh Abdul Samad juga ikut jihad. Cuma tidak sampai ke Nusantara, yang di Palembang maksud aku, karena yang di Palembang ini ada digerakkan oleh menantunya, Syekh Muhammad Zain. Syekh Muhammad Zain itu di Penggal, waktu perang ke Temang Daya tadi, 1821 itu. Nah, kalau Syekh Abdul Samadnya ini kan, pas datang ke Thailand, Thailand lagi perang sama Syekh. Di situ diburu Syekh Abdul Samad, bahkan dihukum, sampai akhirnya beliau syahid sendiri. Beliau di Penggal, bahkan konon sampai hari ini, kepalanya itu netes, ditaruh di museum. Mereka di mana ditaruh, sehingga pernah suatu ketika, orang Malaysia cerita bahwa ada kepala yang netes terus. Ada kepala manusia netes-netes terus. Nah, itulah kata orang, disimpulkan oleh ulama di sana, itulah kepalanya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Yang di ziarahi sekarang ini kan, cuman badannya baik. Oh, badannya baik. Badannya baik. Yang dipatahani Thailand. Kematahani itu cuman badan? Iya. Kepalanya, kepalanya, waduh Allah di Penggal. Di tengah keterbatasan zaman, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani bisa dikatok ke update tentang berita-berita terbaru. Bahkan kalau kita katok ke sekarang, seruan jihad beliau itu adalah viral di Nusantara pada masa itu. Pertama, dia mendengarkan berita-berita dari Jamaah Haji. Berita-berita dari Jamaah Haji, terutama, dia kirim surat ke Sultan Jawa. Ada dua ulama dari, ada dua sultan di Jawa yang beliau kirim surat langsung. Tapi surat ini tertahan, tidak sampai ke Sultan di Pulau Jawa, tapi diambil oleh Belando. Di Semarang tertahannya. Nah, kita tahu itu karena tersimpan rapi surat ini. Sudah diterjemahkan oleh Pak Azumardy. Isi suratnya itu adalah seruan jihad. Kepada Raja Jawa, agar kamu itu harus mengerahkan jihad fisabilillah. Begitu. Jadi, dia kirim ke Sultan Jawa. Kalau di Palembang sendiri, sudah usah diragukan lagi. Karena memang sudah anaknya di sini, menantunya di sini. Dari Kipra, seorang Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini, menurut Mace Bice, layak tak menjadi pahlawan nasional? Oleh jadi, berharap dari hati yang paling dalam, agar kitab-kitab, karya tulis yang dihasilkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini, diajarkan kembali di pesantren-pesantren, di majelis-majelis, terutama di rumah Tafid. Karena rumah Tafid ini programnya Pak Gubernur, ya kan? Ada rumah Tafid itu harus diajarkan kitab Syekh Abdul Somad. Bidak perlu kita terjemahkan kitab itu kebahasa Indonesia, ya kan? Biar-biar enak difahami, ya. Kita siap menerjemahkan itu. Mudah-mudahan, ini ya, amal jariah juga, juga ini, apa namanya, membuat beratkan Islam. Jadi, kitabnya Hidetus Salikin itu tidak keras, kita memang, ya. Iya, 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 iya. Itu karena ada percampuran antara fikih dan tasawuf disatukan, jadi satu. Kalau misalnya, kata Syekh Abdul Somad, buduk itu kan, kalau ini, ya itu rukunya. Kalau dari segi batiniahnya, oh, kita ngapus dosa di muka. Kalau nyingok-nyingok, iya, tidak bagus. Nah, cek itu, memang, ya. Itu harapan saya, agar kitab Syekh Abdul Somad ini, kembali digalakkan, diajarkan di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren, yang lebih utama lagi, di rumah Tafid. Ya, itu kitab asli, kitab Palembang, Nian, Bang C-B-C. Dari ulama kitab Palembang, Nian. Abad ke-18. Abad ke-18, ya. Nah, Bang C-B-C, itulah diskusi kami. Mudah-mudahan menambah kesanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum. Amin. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax